Biosaurus di wilayah Argentina memberikan bukti mengenai kehidupan para hewan raksasa saat itu. Para peneliti mengatakan bahwa hewan raksasa ini menggunakan cara yang tidak biasa dalam proses berkembang, yaitu melibatkan lompatan pertumbuhan serta bentuk paru-paru yang efisien, seperti yang dimiliki oleh seekor burung. Diketahui bahwa fosil hewan tersebut menemukan di daerah barat laut Argentina dalam sebuah perjalanan observasi. Saat itu para ilmuwan berhasil menemukan empat kerangka utuh, dan salah satunya adalah spesies baru serta tiga lainnya adalah kerangka dinosaurus yang spesiesnya masih satu keluarga. Spesies dinosaurus tersebut diakini berasal dari masa Triasik, yaitu sekitar 47 juta tahun yang lalu, dan diperkirakan memiliki panjang sekitar 8 sampai 10 meter. Fosil Kerara Raksasa Sejauh ini para peneliti mulai menemukan petunjuk bahwa ada makhluk berjenis keraya ukurannya sangat besar dan bila dibandingkan dengan manusia, ukurannya hampir dua kali lebih besar serta tinggi. Para ilmuwan menduga bahwa kerangka ini adalah nenek moyang dari orang tua modern. Penjelasan ini bermula dari ditemukannya sebuah fosil gigi di wilayah Chile bagian selatan, dan skala dari gigi tersebut jauh lebih besar dari manusia dewasa. Paneliti pun menduga bahwa gigi tersebut berasal dari seekor kerangkasa yang pernah berkeliaran di bumi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Karena Raksasa yang juga dijuluki sebagai Gigantopithecus blaki tersebut berhasil diidentifikasi melalui teknik spektrometri masa, yaitu teknik untuk mengulitkan protein enamel gigi dari Gigantopithecus. Proses ini melibatkan pemecahan protein menjadi peptida yang merupakan rantai pendek asam amino dan menganalisis masa mereka untuk mengetahui komposisi kimianya. Fosil Singapura Baraksasa Pada peneliti berhasil menemukan fosil Singapura Baraksasa di wilayah Kenya, diketahui bahwa hewan ini memiliki taring besar dan beratnya mencapai 1.500 kg. Ahli paleontologi yang bekerja di Kenya mengungkapkan bahwa mereka menemukan anem moyang versi raksasa dari sinya yang hidup di Sabana sekitar 23 juta tahun yang lalu dan memberinya nama ilmiah Simbaku Bua Kuotoka Afrika. Simbaku Bua sendiri hidup di zaman Niusen awal yang merupakan era terpenting bagi para peneliti untuk menyelidiki para leluhur dari hewan. Tulang-tulang dari hewan raksasa ini ditemukan beberapa dekade lalu di situs penggalian jembatan Maswa di Kenya Barat. Fosil Telur Raksasa Monster Laut Para peneliti berhasil menemukan sebuah fosil telur raksasa sepanjang 11 inch atau sekitar 27,5 cm di wilayah Antartika. Ahli ilmu bumi percaya bahwa telur raksasa tersebut berasal dari reptil monster laut seukuran dinosaurus dengan panjang 7 meter yang hidup 66 juta tahun lalu. Sekalipun diakini dari induk seukuran dinosaurus, cangkang telur itu sama sekali tidak seperti telur.